Intro Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Iin Mutmainah menghadiri sidang senat terbuka Wisuda Sarjana Angkatan 3 Tahun 2023 Sekolah Tinggi Agama Islam Jakarta di pesantren Miha Jurosidin, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung. Wisuda diikuti 50 mahasiswa dengan tema memupuk kompetensi menggalang profesionalisme menuju sumber daya manusia unggul berwawasan keagamaan untuk Indonesia Emas 2045. Hari ini Wisuda yang ketiga, Sekolah Tinggi Agama Islam Yajur Roshidin. Tentunya harapannya para Wisudawan dan Wisudawati dapat mengamalkan ilmunya yang sudah didapatkan selama sekolah atau mendapatkan ilmu di sini. Tadi saya katakan bahwa keberadaan sebuah lembaga akademis itu akan berarti jika para lulusan itu bisa menjadi agen-agen perubahan di masyarakat. Mungkin kedua juga ilmunya terus dilakukan pengembangan ya, di-challenge juga dengan berbagai tantangan-tantangan di dalam dinamika kemasyarakat. Begitu saya berharap dan yakin bahwa dengan kekangguhan, dengan keistikomahan dari seluruh jajaran baik para pendiri, pengurus, kemudian para pendidik dan juga para alumni dan juga para mahasiswa-mastiswa yang ada di sini, Sekolah Tinggi Agama Islam, harapannya ke depan targetnya bisa meningkat menjadi universitas. Mudah-mudahan ini menjadi target dan tujuan yang baik dilakukan oleh semua pihak. Dan yang selanjutnya, harapannya semua sekolah bisa bersinergi di lingkungannya. Jadi apapun yang namanya persoalan di masyarakat, saya yakin bisa selesai dengan baik jika ada sinergitas dan kolaborasi oleh semua pihak. Di antaranya juga oleh dunia akademis, sehingga kita saling mendukung, mensupport semua program, kegiatan, dan juga penyelesaian masalah-masalah yang ada di lingkungan, khususnya di Jakarta Timur. Kali lagi, selamat dan sukses atas pelaksanaan kegiatan hari ini wisuda STAI Nehajur Osidin yang ketiga tahun 2023. Tim Liputan Kominvotik Jakarta Timur melaporkan.